Gak bisa dipungkiri lagi kalau misalnya sekarang itu bahasa asing jadi salah satu kemampuan yang bisa ngedukung banyak hal di hidup kita, termasuk gue juga, apalagi bahasa Inggris. Sebagai salah satu bahasa internasional di era modern ini yang dipakai di mana-mana, bahasa ini juga dipelajari oleh banyak orang. Tapi gak jarang juga ya hal ini jadi kesulitan buat kita semua kan? Pas gue dan tim 1% ngadain polling gitu ya, soal kesulitan belajar bahasa Inggris, jawaban yang sering kali gue dapet dan yang paling banyak adalah, emang gimana nih cara mulai belajarnya? Apakah belajar grammar, kuasai vocab, atau gimana? Makanya di video kali ini gue bakal ngebahas gimana caranya lo bisa belajar bahasa Inggris dari sudut pandang psikologi. Buat lo yang lagi belajar bahasa Inggris atau bahasa lain in general, lo tonton satu video sebelum tidur ini sampai habis, biar lo bisa dapet keseluruhan insight-nya. Gue bakal jelasin ini pake teori di psikologi, yang namanya adalah metakognisi atau tentang gimana caranya lo berpikir tentang pikiran lo. Intinya berpikir tentang berpikir. Nah, di teori metakognisi ini, kalo lo mau belajar suatu hal yang baru, dalam hal ini bahasa, ada 3 hal yang perlu lo kuasai. Pertama adalah tujuannya, lo mau ngapain? Tujuan pembelajaran itu apa? Yang kedua, lo harus paham soal kemampuan diri lo saat ini tuh mau kayak gimana? Dan yang ketiga adalah strategi buat mencapainya. Nah, gue coba bahas satu-satu ya. Yang pertama, lo coba pahami dulu, sebenernya tujuan lo belajar bahasa Inggris tuh buat apa? Tiap orang punya tujuan yang beda-beda. Dan dengan lo tau tujuan lo, pembelajaran lo bisa jadi lebih maksimal. Lo juga jadi tau butuh berapa energi, waktu, dan sumber daya yang perlu lo kerahin. Misalnya, sekarang lo mau belajar bahasa Inggris biar bisa nonton TED Talks, atau lo nonton film, gak pake subtitle gitu. Nah ini yaudah, cukup dengan kemampuan listening dan translating gitu. Gak perlu belajar grammar dulu, atau misalnya gak perlu belajar spelling, ngomong gitu ya. Gak perlu belajar pronunciation, yaudah santai aja gitu. Tapi beda, kalau lo mau belajar biar dapet nilai tertentu, biar lo bisa dapet beasiswa tufelnya mau di angka sekian, atau lo dapet pekerjaan tertentu gitu ya. Energi yang lo kerahkan juga pasti lebih banyak. Nah, jadi lo harus tau tujuan lo tuh mau ngapain. Itu yang pertama ya, lo definisikan dulu dah. Yang kedua, lo pahami juga kemampuan diri lo saat ini tuh kayak gimana. Apakah lo sebenernya nol banget, atau lo udah paham banget gitu ya. Nah ini tergantung, beda-beda kan. Ketika lo udah kenal kemampuan diri lo kayak gimana, gitu ya. Misalnya, kalau gue sih pake tes yang ada di aplikasi Elsa ini, lo tuh sebenernya bisa dapet gambaran kasar tentang pemahaman lo sejauh ini. Itu tuh kayak gimana, dan apa yang perlu lo tingkatin gitu. Jadi lo bisa tau tuh, sebenernya level lo itu ada di mana. Yang ketiga, selain paham kemampuan diri, lo juga perlu tau motivasi yang ngebuat lo belajar bahasa Inggris. Karena ya pembelajaran yang baik itu didukung sama motivasi yang kuat. Nah motivasi tuh sebenernya ada dua jenis ya. Ini udah kita sering bahas, ada motivasi intrinsik, yang dari diri lo, dari dalam lo gitu ya. Dan ada yang ekstrinsik, yang memang dari tuntutan dari luar. Nah kedua motivasi ini sebenernya sama-sama baik, tapi memang kalau dari riset, motivasi intrinsik itu jauh lebih kuat gitu. Daripada yang ekstrinsik, kenapa? Karena ya hal yang ngebuat lo belajar, yang ngebuat lo semangat itu datang dari dalam diri lo. Bukan dari tuntutan orang lain. Bukan dari luar gitu. Ibaratnya gitu ya. Nah ketika lo udah tau tujuan lo belajar buat apa, dan lo udah punya motivasi yang kuat, keduanya bakal mempermudah lo untuk nyusun strategi yang cocok buat lo biar bisa belajar bahasa baru. Kalau di teori metakognisi, pembelajaran terbaik adalah dengan lo ngelibatin diri lo secara aktif. Nah ada beberapa tips sebenernya. Pertama, lo bisa mulai ekspos diri lo ke bahasa yang mau lo pelajari. Kalau misalnya lo mengekspos diri lo ke bahasa itu, lo bakal bisa jago lebih cepat. Ada penelitian kayak gini, orang-orang Finlandia yang diekspos ke bahasa Mandarin selama 4 hari berturut-turut, gitu ya, sambil mereka ngerjain PR, setelah 4 hari doang, mereka tuh udah bisa bedain percakapan mana yang dilakukan dalam bahasa Mandarin, dan mana yang bukan. Dan semakin sering lo mengekspos diri lo ke bahasa baru, lo bakal makin cepat buat terbiasa sama suara dan struktur bahasa. Ini bakal ngebuat lo lebih cepat paham juga. Jadi lo bisa nih coba ekspos diri lo buat ngedengerin bahasa yang mau lo pelajari sambil lo ngelakuin pekerjaan yang gak terlalu nuntut lo buat fokus. Nah, dan lakuin ini secara rutin, gitu ya, kayak misalnya tiap jam 9 malam, gitu ya, atau tiap pagi, atau tiap misalnya lagi olahraga, dengerin sesuatu, gitu ya. Nah, ini bakal bikin lo terbiasa untuk ngedenger dan gak nganggep bahasa itu jadi suatu hal yang baru banget, yang jadinya terkesan sulit. Nah, ketika udah mulai terbiasa, lo juga bisa mulai untuk belajar meniru bunyi bahasanya. Dari dulu manusia tuh mempelajari segala sesuatu lewat sistem observasi dan meniru, gitu. Makanya meniru itu adalah salah satu langkah yang efektif buat belajar bahasa. Entah itu dengan lo nyanyi, dengan lo meniru ucapan, dengan lo pake aplikasi, gitu ya. Di tahap ini juga lo sebenernya bisa lebih fokus buat belajar soal intonasi, dan juga pemecahan kata. Dan yang paling penting, kalau menurut gue, bukan hanya lo terekspos, bukan hanya lo ngedengerin, dan bukan hanya lo belajar buat meniru bahasanya, tapi juga lo latihan. Terutama kalau kita ngomongin soal pengucapan, gitu. Latihan tuh bakal bikin kita jadi jago dan akhirnya lebih pede pas udah belajar ngucapinnya. Nah, kalau saran gue, lo bisa mulai dengan nyari temen yang bisa diajak ngobrol bahasa Inggris. Tapi kan susah ya, gitu. Kayak gue, kalau gue nyari temen, ya susah, gitu. Apalagi sekarang pandemi, gitu kan. Nah, mendingan lo bisa coba nih aplikasi kayak ELSA. ELSA itu adalah aplikasi pelatihan bahasa Inggris yang pake teknologi Artificial Intelligence dan Speech Recognition, di mana si ELSA ini bisa ngasih real-time feedback secara detail yang sesuai dengan IPA. Nah, bukan IPA sih, IPA. International Phonetic Alphabet. Di aplikasi ELSA ini, lo bisa belajar banyak banget ya berbagai macam kemampuan bahasa Inggris dan setelah 3 bulan lo pake, 95% orang yang pake bakal ngerasa lebih pede untuk bicara bahasa Inggris. Kenapa ya? Karena latihan sih, sesimpel itu ya. Gue pribadi gue udah pake hampir sebulanan dan gue rutin dan alhasil ya gue jadi tau, oh ternyata gue salahnya di sini, gitu. Nah, jadi ini cocok banget nih buat lo yang memang mau belajar soal pengucapan yang fasih. Lo bisa download aja langsung ELSA di App Store atau di Google Play Store dan lo bisa dapetin akses penuh. Lo bisa dapet nih, khusus buat lo ya, lo bisa dapet diskon 15-85% dengan lo klik di description box. Silahkan klik karena lo bakal dapet diskon, oke? Dan jujur, setelah gue pake ELSA dan juga tim gue pake ELSA juga, ya jadi makin oke aja sih bahasa Inggrisnya, gitu. Mungkin segitu aja ya cara buat belajar bahasa Inggris pake bantuan dari ilmu psikologi. Akhir kata, gue Evan dari 1%, selamat belajar bahasa Inggris dan thanks. Semoga lo bisa jadi lebih oke ya.